PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Demikian ungkapan lama yang akan terus relevan untuk dijadikan pelajaran. Sejarah menunjukkan betapa Indonesia harus melewati sekian peristiwa penuh duka dan estafa. Dimulai sejak masa awal para penjelajah Eropa ke bumi Nusantara, era penjajahan kolonialisme, bahkan sampai saat bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Soekarno, proklamator kemerdekaan negeri ini, telah kemudian menyatakan betapa perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajahan. Sementara perjuangan selanjutnya akan lebih sulit karena melawan sesama bangsa Indonesia sendiri. PEMBICARA 1 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 Monumen ini dipersembahkan bagi tujuh pahlawan revolusi korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar. Agar masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus mendesak Bung Karno untuk mempungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, Pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, saat ini kita sedang dalam posisi yang sangat menentukan dan sangat gaup dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap para jenderal kapital itu akan membiarkan kita hidup ketika Bung Karno setelah kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, mau berapa bulan lagi Sam? Dua bulan lagi? Kita akan kewalahan karena angkatan darat pasti akan mengguncang semua kekuatan dengan kekuatan progresif revolusioner mereka. Jadi sekarang, tinggal betul-betul masalah waktu. Siapa cepat, dapat. Siapa tepat, selamat. Kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju, yang dukung kita. Segeralah menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota birokusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya, juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semakin keras hari ke hari. Semakin kuat dari waktu ke waktu. Tapi saya raku apakah jawabung Karno sudah semakin dekat? Seperti perkiraan tim dokter RRT. Cepat atau lambat, azar itu pasti datang. Cepat atau lambat, General JTU terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan kuk yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada 5 Oktober nanti. Pada saat itu, mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghadapi hari itu hanya untuk mereka. Satu detik pun, satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Kawan Ketua Edith berpesan, agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan bersifat terbatas. Dan akan merupakan gerakan melitar kedua. Sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal. Dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai, yang komunis dokubi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-intelasi vital. Seperti Telkom, RRI, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan tiga calon yang terdiri dari perwira-perwira. Perpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung Komandan Batalion RR Semen Cakra Birawa. Kolonel Infantri Latif Komandan Beringgib I Kodam Lima Jaya. Dan Mayor Udara Suyono Komandan Pasukan Pengawal Pangkal Udara. Ada yang mau dipareksi? Sebelum tuat-tua Aigit berkomentar, saya ingin kawan Sam menilai karya saya ini. Tapi bagaimanapun semua tergantung pada kesehatan Bung Pano. Tapi, yang penting kita harus mengusahakan sedemikian rupa. Agar pada 17 Agustus nanti, Bung Karno tetap berpidato bagaimanapun sakit beliau. Karena kalau tidak, general-general kapir itu akan lebih sigap lagi dalam bekerja. Sesuai ketua Aigit semua berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan alat setiap kesempatan yang lewat. Bung Karno, Bung Karno! Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno! selamat menikmati 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 mana tidak menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita habis selamat menikmati hidup kita selamat menikmati 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 selamat menikmati